Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomannya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk video kali ini adalah cara menangkap mureh batu atau indukan mureh batu di dalam kandang ternak atau kandang besar cara ini tanpa menggunakan semprotan yang dicampur airnya dengan sampo tanpa kita nguber-nguber tanpa kita pegang karena mengingat apabila kita pegang apabila kita ber-uber itu nanti takutnya mureh batu kita menjadi stres ini ya cara yang paling efektif dan gampang apabila diterapkan dengan benar langkah-langkahnya adalah yang pertama siapkan kandang harian untuk menangkap burung mureh batu kita yang kedua siapkan jangkrik yang ketiga puasakan mureh batu yang mau kita tangkap coba puasakan mureh batu kita dari pagi sampai siang dulu kalau kita kasih jangkrik pakai tangan mau mengejar bisa dilakukan ya apabila dia belum mau puasakan sampai sore sore Insyaallah pasti dia mau ngejar kumpan jangkrik tersebut seperti gambar berikut dia sudah Hai kelaparan akhirnya toleh 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 ke jangkrik yang ada di di dalam sangkar Hai terus jangkrik itu kita suruh jalan atau kita lepas ke tangkringan agar terlihat sama mureh batu kita kelihatan teman-teman ya dia sudah lapar akhirnya pengen ngejar jangkrik tersebut turun lagi lihat-lihat jangkrik lagi dia nggak lewat pintu belum tahu pintunya dimana teman-teman masih diatas terus diatas lubang pintu jadi teman-teman tak usah khawatir apabila cara mengatasi mureh batu stres ya dengan menggunakan kadang besar seperti yang sudah saya contohkan kemarin itu nggak usah khawatir cara menangkapnya lagi ikuti langkah seperti berikut ini apabila tidak bisa atau masih kelamaan atau burung belum tahu pintunya dimana itu silakan teman-teman pakai pangkringan seperti gambar berikut kasih pangkringan untuk jalan menuju ke dalam sangkar harian kita ya masuk iya seperti itu teman-teman ya lupa pulang pasti makan jangkrik di bawah ataupun kita naik burung tersebut akan naik ke pangkringan atas betina juga kelaparan dia sampai turun mau minta jangkrik juga dan akhirnya sampai betinanya pun masuk juga teman-teman nah mereka berebut makanan akhirnya pertempuran dimulai karena merasa lapar sebenarnya kalau di dalam kandang ternak mereka itu akur-akur saja karena merasa lapar berebut makanan akhirnya perang di dalam cukup jelas mungkin teman-teman ya jadi begitulah cara menangkap burung di dalam kandang ternak atau di dalam kandang besar tanpa membuat burung yang mau kita tangkap itu stres bingung dia lupa pintunya dimana kita tutup selesai terima kasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atau cara ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe like serta comment salam kita mana di seluruh Indonesia hai 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 hai